Hai selamat pagi semua assalamualaikum jumpa lagi dengan laporku hari ini aku mau bagikan cara membuat puding es doger nah ini aku pernah makan di acara orang-orang Bugis atau orang Makasar tuh kalau ada acara nikahan ini wajib banget dia ada kue apa ada puding es doger itu rasanya enak banget Nah sekarang aku mau bagikan untuk temen-temen ya siapa tuh temen-temen juga kepingin bikin yuk langsung ke bahan-bahannya Oke biasanya kan kalau vla itu untuk kuahnya puding ya Nah ini pakai vla tapi kita di dasarnya pudingnya justru nanti beri di atas ya Oke yuk langsung nih air ini pakai susu kental ya lalu ini susu evaporate susu cair ya evaporate nah ini yang buatnya nanti es doger nih perasa es doger ya yang halal ya pastinya Oke ada kuning telur ada gula Oh ya ada maizena dan ini namanya puding es doger pakai kelapa muda Oke yuk langsung lihat buatnya Oke ini susu kentalnya kita cairkan dulu ya sama air ini kita aduk aja dan begini aja Oke ini yang susu tadi aku aduk susu kentalnya masukkan aja semuanya susu evaporate gula gula nah ini telur kuningnya kita campur aja ini perasa es doger aku kasih aja satu sendok makan kira-kira aja ya satu sendok makan sedikit deh nanti kalau kurang ya tambah ini kita masak sampai mau mendidih baru kita masukin kelapa mudanya ya sampai meletup-letup oke ini udah mau mendidih kita masukkan kelapa mudanya kita tunggu dulu sampai agak meletup-letup ini sampai meletup-letup ya tuh meletup-letup udah ya meletup-letupnya banyak oke kita matikan oke kita tuang ke wadah aku buatnya cuma satu wayang ya oke teman-teman ini yang tadi udah aku masak ini kita diamkan dulu lalu kita buat yang lapisan putih telur oke ya oke sekarang kita masak agar-agar nya ini agar-agar gula lalu kita tuang air kita masak mendidih aja ini air kelapa ya teman-teman kita masak ini masaknya ehnya mendidih aja nanti baru kita campur dengan kocokan putih telur ini aku mau ngocok putih telurnya ya Bismillahirrahmanirrahim kita kocok sampai satu ya ya kita campur peduli kocok kocok ini campur naduq ya ini campur naduq ya soalnya nanti kalau ganduk tanggul di bongkang jadi campurnya dua kayak ini Oke ya Kita campur aja Ini kita campur putih telurnya Disini ya Harus panas-panas ya Oke kita tuang sedikit-sedikit Ini kita tuangnya sedikit-sedikit ya Soalnya takut nanti Bercampur Jangan sabar ya Sedikit-sedikit Oke teman-teman Ini gini aja udah selesai Cuma kan Biasa dikasih topping Sukade yang warna-warni tuh ya Nah kebiasaan aku gak punya sukade Jadi aku pakai kismis aja Udah dipotong kecil-kecil nih Cuma untuk hiasan aja Bisa juga kurma Yang ada di rumah aja lah Jangan sabar ya oke teman-teman ini aku masukin ke lemari es dulu ya udah enggak terlalu panas banget ya nanti hidangkannya enak dingin-dingin oke ya Alhamdulillah teman-teman ini pudingnya baru aku keluarin dari kulkas ya udah agak mengeras cuma mungkin enaknya sih buatnya pagi makanya sore jadi menyerap tuh lihat bawahnya caket cantik ya bawahnya pink atasnya putih aku mau coba ya cicip dia biasanya kalau di acara-acara nikahan orang Makassar itu enggak pakai dipotong-potong langsung congkel piring congkel jemukan bawahnya pelah jadi lembek kan pohon puding yang keras gitu kita potong jadi bawahnya lembek dia enggak bisa keras enggak bisa jangkau ya sendok kan dia namanya pelah kan dia nggak mungkin pelah itu kering ya kecuali flasus yang dikeringin ini ini memang gini makannya tuh Wow mantap deh oke aku cicipin Bismillahirrahmanirrahim jadi makannya eh nyodok ini nyodok kepalanya juga mantap banget enak banget temen-temen manisnya pas nggak terlalu manis oke temen-temen dicoba ya ini enak banget kalau udah dingin banget dicoba temen-temen ya gampang banget bikinnya dan rasanya enak banget betul-betul kayak minum es doger gitu apalagi siang-siang Oke sampai disini saja video saya hari ini semoga bermanfaat untuk temen-temen semua jangan lupa di like dan subscribe dan komen dan juga di jangan lupa di klik lonceng-lonceng supaya enggak ketinggalan saya bisa aku yang lain oke Assalamualaikum bye bye selamat menikmati selamat menikmati